PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Wahyu Pasal 3 Ayat 3 Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya Turutilah dan bertobatlah Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga Aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu Demikian firman Tuhan Berjaga-jagalah dan segeralah bertobat Apakah yang terlintas dalam pikiran kita Bila mengingat tentang penghakiman terakhir Tentu saja yang kita ingat terlebih dahulu yaitu tentang kematian Bahwa kematianlah menjadi jalan bagi setiap orang percaya Agar sampai kepada Kristus Yesus dalam kemuliaannya Tentu jika ditanyakan kembali Apakah jika engkau Esok lusa Atau pada waktu tertentu akan meninggal Sudah siapkah Untuk menerimanya Dan kelak bila tiba masa penghakiman terakhir Apakah engkau Dapat menjamin Dari apa yang kita kerjakan di dunia ini Membuat kita Sampai kepada kerajaan Allah Yang kekal Maka dari itu Wahyu pasal 3 ayat 3 mengingatkan kita Untuk hal yang sudah kita dengarkan Untuk hal yang sudah menjadi pedoman dalam hidup kita Yaitu firmannya Inilah yang menjadi senjata bagi kita Atau modal dasar kita Agar dengan bijaksana dapat memakai Waktu Dan mengisinya Dengan kegiatan yang bermanfaat Secara khusus Yohanes bersaksi kepada jemaat yang ada di Sardis Pada pasal ini Dia berharap agar jemaat yang ada di tempat itu Mau menuruti apa yang mereka dengar Dan segera bertobat Sebab kita tidak akan ada yang tahu Kapan waktunya masa penghakiman terakhir Yang diperlukan adalah agar setiap orang Tetap berjaga-jaga Tuhan akan datang Seperti pencuri Yang kita tidak tahu kapan waktu atau masanya Dia akan datang Kepada kita Namun dengan menuruti firman Tuhan Dan memperbaiki kelakuan Mengevaluasi diri setiap hari Memperbanyak melakukan kebaikan Ini jauh lebih bermanfaat Dibandingkan kita yang hanya menanti Akan kedatangannya kedua kalinya Namun tidak berbuat Maka dari itu Setiap orang yang telah mendengarkan firman Tuhan Siapa yang bertelinga Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Sebab iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran oleh firman Kristus Dan iman yang menuntun Agar kita Melakukan kebaikan untuk sesama Amin Salam sehat Semoga hidup kita diberkati melalui firmannya Horas